Perang Paregreg adalah perang saudara yang terjadi antara tahun 1404 sampai tahun 1406 di Kerajaan Majapahit. Pertempuran ini melibatkan Istana Barat yang dipimpin oleh Wikrama Wardana melawan Istana Timur di bawah pimpinan Brewirabumi. Konflik ini mendatangkan malapetaka di Kerajaan Majapahit, hingga mengakibatkan terkurasnya keuangan Istana dan timbulnya korban jiwa. Bahkan Perang Paregreg diakini sebagai salah satu penyebab kuat kemunduran Kerajaan Majapahit. Dalam para raton, disebutkan bahwa pada tahun 1376, muncul Gunung Baru, yang mengisyaratkan munculnya keraton baru di Pamotan, yang terletak di timur Kerajaan Majapahit. Keraton tersebut dipimpin oleh Brewengker alias Wijaya Rajasa, suami Raja Dewi, yang diduga ingin menjadi Raja Majapahit. Raja Dewi adalah bibi dari Raja Hayam Wuruk, yang nantinya mengadopsi Brewirabumi. Menurut Kitab Negara Kertagama, Brewirabumi adalah putra Hayam Wuruk dari selirnya, yang kemudian dinikahkan dengan Nagara Wardani, cucu Raja Dewi. Setelah Wijaya Raja Sawafat, Brewirabumi diangkat sebagai Raja Istana Timur. Sementara di Istana Barat, tahta Hayam Wuruk diserahkan kepada menantunya, Wikrama Wardana. Ketegangan antara Istana Timur dan Barat muncul saat Nagara Wardani diangkat oleh Brewirabumi sebagai Bre, Adipati Lasem. Sementara Wikrama Wardana juga mengangkat istrinya, Kusuma Wardani, sebagai Bre Lasem. Ketika Kusuma Wardani dan Nagara Wardani meninggal pada tahun 1400, Wikrama Wardana segera mengangkat menantunya, istri Bre Tumapel, sebagai Bre Lasem. Setelah pengangkatan ini, Brewirabumi dan Wikrama Wardana terlibat pertengkaran sengit. Perang Paregrek yang meletus pada tahun 1404 disebabkan oleh perselisihan antara Brewirabumi dan Wikrama Wardana yang kian memanas. Dalam bahasa Jawa kuno, kata Paregrek berarti berjalan setahap demi setahap dalam tempo yang lambat. Perang Paregrek yang dimulai pada tahun 1404 pun berjalan demikian, karena pihak yang menang silih berganti. Selama dua tahun, perang terkadang dimenangkan oleh Istana Barat dan terkadang oleh Istana Timur. Perang Paregrek akhirnya dimenangkan oleh Istana Barat pada tahun 1406, setelah pasukan yang dipimpin oleh Bre Tumapel, Putrawikrama Wardana, berhasil menembus Istana Timur. Brewirabumi sempat melarikan diri menggunakan perahu, tetapi dapat dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah atau Brana Rapati. Dampak Perang Paregrek, Istana Timur bersatu dengan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto. Daerah-daerah bawahan Majapahit di luar Jawa banyak yang melepaskan diri. Sebanyak 170 orang China turut menjadi korban perang. Wikrama Wardana harus membayar ganti rugi ke China sebanyak 60 ribu tahil. Wikrama Wardana dan penerusnya tidak mampu membangkitkan kejayaan Majapahit. Demikian kisah Perang Paregrek Kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.